Informasi pertama pemirsa seorang mahasiswa di Jambi, M. Rashad, 25 tahun, kritis akibat dikroyok puluhan anggota komunitas klub mobil pada Senin 1 April 2024 dini hari. Korban saat ini dirawat di RS UD Raden Matar dalam kondisi belum sadar. Beginilah video rekaman CCTV aksi pengeroyokan mahasiswa Universitas Terbuka Jambi, M. Rashad. Korban mengalami luka-luka di bagian kepala akibat pengeroyokan itu. Aksi pengeroyokan ini terjadi di depan kantor Gubernur Jambi, Itlanepura pada Senin 1 April 2024 dini hari. Saat ini korban masih menjalani perawatan di RS UD Raden Matar dalam kondisi kritis. Saat dikonfirmasi, Layla, ibu korban mengatakan saat kejadian korban bersama dua orang temannya pergi ke kawasan kantor gubernur tersebut. Menurut keterangan teman korban, kata Layla, saat sampai di lokasi, korban langsung dikepung oleh puluhan anggota klub mobil itu. Korban dikroyok oleh puluhan anggota klub mobil itu, sementara dua teman korban dibekap oleh para pelaku agar tak bisa membantu korban. Setelah dikroyok, para korban meninggalkan korban. Dua teman korban langsung membawanya ke IGD RS UD Raden Matar dalam kondisi kritis dan langsung menghubungi keluarga korban. Atas kejadian ini, pihak keluarga korban sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian sektor telanepura dan saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan. Korban bertiga, dua temannya. Cuma yang temannya dibekap, malah anggota ada satu temannya. Tidak bisa apa-apa, dibekap mereka rame-rame. Jadi ini dikroyok anak saya itu. Dikroyok dihinggak? Sampai dihinggak kepalanya, kritis seperti Mario Dandi. Yang lain tidak lupa, cuma memang di sini, tapi di sini sepatunya itu masih, sepatu kita yang rigi-rigi itu leket. Yang itu semuanya 20, tapi mereka ada yang nonton, megangin, ada yang mukulin itu ada sekitar 3, 5 mobil, 6 mobil.